Selamat pagi, hari ini kita akan membuat menggunakan aplikasi MS PowerPoint dengan menambahkan chart atau grafik kita pilih insert kemudian kita pilih chart kita pilih yang kolom cari di sebelah kanan 3D kita klik saja keluar tampilan seperti ini kita bisa ketik datanya dengan mencontoh yang ada di buku maupun yang ada di gg ada barnya kita tinggal ketik saja untuk awal kita tulis jenis bencana karena kurang lebar kita bisa lebarkan antara A dan B kita tarik ini juga kita bisa lebarkan ini juga kita bisa ketik jumlah peristiwa dan jumlah korban jiwa kita hapus yang tidak diperlukan karena cuma ada 3 kolom kita klik kanan mouse pilih delete kita bisa ketik bawahnya kekeringan kemudian gempa bumi kita enter lagi epidemi kita enter kita ketik banjir kemudian yang atas kita klik angkanya dulu boleh sesuai dengan yang di gambar pada kolom B kita tulis jumlah peristiwa kemudian pada kolom C yang bagian atas kita ketik jumlah korban jiwa apabila kurang besar kalian bisa tarik antara B dan C kita tarik C dan D kita tarik juga oke setelah selesai semua kita silang aja pada pojok kanan ekor tadi kemudian kita bikin background dengan cara desain kita pilih warna biru biar lebih menarik desainnya seperti ini pada bagian cat A title kita bisa naikkan untuk memberi judul atau membuat tulisan kita naikkan kita klik pada bagian tengahnya untuk dimaikkan kita kecil terus ini kita klik daftar bencana kemudian pada bagian bawah kita bisa turunkan untuk memberi tulisan kita tarik aja kalau sudah kita perkecil kita tekan grafiknya kita bisa klik lagi kita turunkan lagi disini kita bisa beri nama tulisan nama kita atau tahun 2021 kita klik grafik kita berbesar dengan cara ditarik pada titiknya supaya kelihatan lebih bagus lagi kita bisa klik animation kita klik animation paint kemudian kita klik judulnya kita klik add animation kita pilih yang zoom langkah berikutnya kita klik grafik kita pilih add animation kita pilih bebas untuk animasinya Mr. Mugat pakai zoom biar sama aja kemudian kita klik yang bagian bawah kita pilih add animation kita pilih whip oke kemudian untuk yang grafik kita klik lagi kita pilih add text option kita pilih yang by category kita play hasilnya seperti ini kita bisa gunakan tombol F5 untuk menjalankan animasi atau melalui menu slide show kemudian pilih from beginning untuk menjalankan animasinya baik sampai disini dulu pembelajaran MS4Point dengan menambahkan grafik serta pembuatan animasi dengan tulisan dan gambar langkah berikutnya kita simpan file save as atau save kemudian kita klik nama kita kemudian kita simpan atau kita save ya oke sampai disini dulu video tutorial sampai ketemu dengan video tutorial lainnya bye dan terima kasih selamat menikmati